Kupunya cebang, Kupunya Menteri Uh Yo, Halo Whatsapp Guys Bari kami sapego Fian di sini dan kita hari ini bakalan Shit Pose Nah Salah Lagi Akhirnya lagi deh, Viral ya Dan gue suka sesuatu yang viral Nggak sih, seperti biasa aja Jadi ada sesuatu, yaitu Sesuatu yang dibagikan Tapi sebelum dibagikan, diambil dulu Ya just bukan permintaan mantan ya Kadang-kadang ada yang gitu mantan yang ngasih kalian Tapi nanti kalau kita putus hadiahnya dibalikin ya Nggak guys, nggak gitu guys Ini bukan mantan, oke guys Kita ngomongin sesuatu yang lebih nasional So guys, kalau kalian suka sama sitpost Senang-senangin, jangan lupa untuk like dan share Ke teman-teman kalian guys Jangan lupa untuk komen, kira-kira apa yang mau kalian lihat gue react Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Kira-teman kalian setuju ataupun suka dengan pembawaan gue Dan mungkin suka dengan mimini ya guys Oke guys, jadi ada semua petua dari Bapak Juliari Batubara Mari kita dengarkan dulu, oke guys Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kasian anak istri Kasian anak istri kamu Kasian anak suamimu Kasian anak suamimu Mereka pasti keluar malu Mereka pasti keluar malu Oh iya pasti keluar malu lah pak Banyak orang yang ngomongin Siapa ya cita-citanya? Bapaknya mau jadi koruptor Like and share Anak-anak kalau masih kecil Ke sekolah dibullyin teman-teman Dia pasti nangis Anak-anak kalau seandainya masih kecil Di sekolah dibullyin sama teman-temannya Dibilangin Ceban gue mana? Bapakmu udah minta ceban Mana ceban gue? Balikin dong Kan kita udah bagi-bagi ceban nih Jangan pelit lah sama teman sendiri lah Ceban gak apa-apa lah Ceban bisa beli apa sih? Nasi padang dikit Seporsi Ya tambah telur dikit lah Dikali 1,7 juta Jadi 17M bro Jadi ini pendekatan-pendekatan Humanis seperti itu Jadi ini pendekatan humanis Itu untuk saya Iya pak Humanis sekali pak Saya suka dengan quote-nya pak Taruh di headline ya pak Solusi cegak korupsi alamatis sosial Julia Ributubara Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri Yang paling efektif adalah diri kita sendiri Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri guys Bangkitkan macam dalam dirimu Tidak ada orang yang bisa mengendalikan kita oleh kira-kira itu Bangkitkan macam dalam dirimu sendiri V-nya ceban Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kasian anak istrimu Ya iyalah pak Kasian anak istri dong Gak bisa dapat belan sos Bayangkan betapa bangga aja Istri dan anak anda Punya gotak keluarga koruptor Mereka bisa bilang Iri bilang bos Iri bilang bos Ah ceban pertama Ayo guys Ceban pertama 10.000 like 10.000 like 10.000 like Misalkah video ini Mencapai ceban likes Sedikit-sedikit Lalu menjadi bukit guys Itulah jalur untuk Like dan share Like ini yang sampai ceban Video berikutnya akan muncul dengan cepat Dan abansos Covid-19 di korupsi Ada 2.34 triliun Di tangan mensos Gila Enaknya makan uang bansos Tenang aja Gak dipake untuk apa-apa Oh ada di tangan Tangan doang kok guys Gak apa-apa Coba di tangan Gendut banget Is dikasih makan apaan Kucingnya Ih kucingnya lucu Duit rakyat Kena betul Jelup-jelup Kayaknya duit rakyat Potongan 10.000 dipake ya Rupiah 10.000 itu bisa buat Sekali makan di Warta Ketua Warung Padang Kalau dikumpulnya Sampai Rupiah 17.000 Bisa buat makan berapa orang tuh Bisa menghidupi berapa UMKM tuh Oh banyak Tapi jangan lupa Untuk menghidupi UMKM Juga dipotong Cepat dulu Jadi balik-baliknya berapa Ya gak ada Penghutuan-penghutuan bantuan sosial Pengadaan barang bantuan untuk masyarakat selama masa pandemi oleh kementerian sosial diduga bocor sana sini Diduga Gak apa-apa Masih diduga Kan kenyataannya kita belum tau Total Ada apa nih Minyak goreng Sarden Ada susu Ada beras Ya itu beras Total ya 244.000 Gak apa-apa lah Dipotong Ceban tuh gak nyampe 10% kok Kalau kata pepetuah tuh gini Di saat masa-masa sulit seperti covid ini Kita harus saling berbagi gitu kan Jadi bagi-bagi ceban gak apa-apa lah Relain aja lah Kita tuh harus saling berbagi Janganlah melakukan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu Apalagi di saat-saat seperti ini Kalau kita kesulitan bersama Makanya kita harus menghadapinya bersama Kan kayak gitu kata-katanya NKRI harga mati tapi korupsi jadi hobi Realitas anda namun berulang Kata NKRI harga mati tapi korupsi jadi hobi Sebelum terpilih cari simpatu rakyat Satu-atunya bantuan bantuan rakyat malah disikat Ya kita tinggal di kenyataan sih Gak usah nge-halu sih Kalau gue bilang ya Halunya untuk apa ya kalian tau lah Kok ada manusia yang tega maling bantuan sosial ya Iya kok ada banget sih manusia yang tega maling bantuan sosial Aduh gila jahat banget men Kebayang gak sih kalian Kalau seandainya ada orang yang bener-bener gak punya pendapatan sama sekali Berharap bantuan sos Tapi ternyata dimaling guys Aduh gila Kayak yang awalnya punya harapan hidup langsung hancur harapan hidupnya Bayangkan guys Anak istri suami kalian kayak gitu guys Iri bilang bos Jahat banget sih ini orang sih Ketika ada dana bantuan baju masyarakat Eh tapi malah berhenti di setengah jalan Ada paham Gue paham ini Ini rahasia umum guys Gak perlu lulis sebersebar lah Sesuatu yang aib tuh gak perlu lulis sebersebarkan gitu kan Ya ada dana buat menutupi sesuatu Supaya sesuatu terletak natural Permisi bu Ini udah bantuan sedikit buat ibu Terus saya potong ceban deh Udah kayak ongkir buset Diskon ceban Tapi saya kasih harga lagi ceban Supaya buat ngirimnya nyampe Kalau gak mau Gak nyampe lah barangnya Ceban solide Ceban sih Emang sedikit Tapi sih di bukit Bukit ceban Beda pasal DPR sebut Monstros juliarit tak bisa dihukum mati Sebenernya sih gue gak peduli ya Kalau sanda emang beda pasal Karena emang aturannya seperti itu Karena hal ini juga untuk menghindari Orang-orang dihukum dengan pasal yang salah Tapi ya Bukannya dihukum mati Malah hukumnya mati Kalau menurut gue Ini lebih karena Seharusnya bisa gak sih Seseorang tuh dihukum sesuai Dengan kerugian yang dilakukannya gitu I mean like Sesuatu yang sudah terbukti Bukan masalah urusan pasal-pasal Ataupun kan loko Sanda kita ngomongin secara humanis Jadi pendekatan-pendekatan humanis seperti itu Seperti quote yang barusan dikatakan oleh Mensos Humanis Kan Gue sih berdasarkan humanis aja lah Humanisnya Pak Juliari Danak COVID-19 Selamatkan pemerintah dari utang Udah gitu dikorupsi Apa sebuah kita? Emang 2020 Satu-satunya Hal yang baik Yang gue dengarkan adalah Vaksin COVID yang akhirnya sudah tersedia guys Belum tersedia secara publik Maksudnya udah ada Dan sedang dites untuk Pengujian Itu menurut gue Suatu hal yang bagus Dan kalian tau Sesuatu berita itu Akan sangat-sangat baik Ketika Alhamdulillahnya Pak Jokowi Ada di headline berita guys Ya itu suatu yang baik sih By the way Tersangka dengan korupsi Kamu jangan lupa Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kasian anak-an istrimu Kasian anak suamimu Mereka keluar pasti malu Quote of the day Quote of the day Jangan lupa Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kasian anak-an istrimu Kasian anak suamimu Mereka pasti keluar malu Kamu jangan lupa Mereka pasti keluar malu Jangan lupa itu Oke Alright guys Kalau kalian suka sama video kali ini Jangan lupa untuk Like, share, subscribe Dan gue bakal ketemu lagi Sama kalian di video berikutnya Anyway guys Jangan lupa untuk Follow Instagram Follow Facebook Like and share Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa terakhir Subscribe ke Youtube gue Jangan lupa juga Untuk nyalakan lonceng Supaya kalian dapat notifikasi Kalau saya naik Gue nge-upload video yang baru And ya guys Thank you for semua support kalian Gue bakal ketemu lagi Sama kalian di video Persebut posting berikutnya Thanks for watching Bye bye